Ulangan pasal 17 Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya Atau sesuatu yang buruk Sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu Apabila di tengah-tengahmu Di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu Dengan melangkahi perjanjiannya Dan yang pergi beribadah kepada ala lain Dan sujud menyembah kepadanya Atau kepada matahari Atau bulan Atau segenap tentara langit Hal yang telah kularang itu Dan apabila hal itu diberitahukan Atau terdengar kepadamu Maka engkau harus memeriksanya baik-baik Jikalau ternyata benar Dan sudah pasti Bahwa kekejian itu dilakukan diantara orang Israel Maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan Yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar Ke pintu gerbang Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati Atas keterangan dua atau tiga orang saksi Haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati Atas keterangan satu orang saksi saja Janganlah ia dihukum mati Saksi-saksi itulah yang pertama-tama Menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia Kemudian seluruh rakyat Demikianlah harus kau hapuskan Yang jahat itu dari tengah-tengahmu Apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan Misalnya bunuh-membunuh Tuntut-menuntut Atau luka-melukai perkara pendakwaan di dalam tempatmu Maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan alamu Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lui Dan kepada hakim yang ada pada waktu itu Dan meminta putusan Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim Dan engkau harus berbuat menurut keputusan Yang diberitahukan mereka kepadamu Dari tempat yang akan dipilih Tuhan Atau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu Menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu Dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu Haruslah engkau berbuat Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri Dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu Orang yang berlaku terlalu berani Dengan tidak mendengarkan perkataan imam Yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan alamu Ataupun perkataan hakim Maka orang itu harus mati Demikianlah harus kau hapuskan Yang jahat itu dari antara orang Israel Maka seluruh bangsa itu akan mendengar Dan menjadi takut Dan tidak lagi berlaku terlalu berani Apabila engkau telah masuk ke negeri Yang diberikan kepadamu oleh Tuhan alamu Dan telah mendudukinya Dan diam di sana Kemudian engkau berkata Aku mau mengangkat raja atasku Seperti segala bangsa yang di sepiringku Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan alamu Yang harus kau angkat atasmu Dari tengah-tengah saudara-saudaramu Haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu Seorang asing yang bukan saudaramu Tidaklah boleh kau angkat atasmu Hanya Janganlah ia memelihara banyak kuda Dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir Untuk mendapat banyak kuda Dari tengah-tengah saudara-saudaramu Haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu Seorang asing yang bukan saudaramu Tidaklah boleh kau angkat atasmu Hanya Janganlah ia memelihara banyak kuda Dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir Untuk mendapat banyak kuda Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu Janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi Juga janganlah ia mempunyai banyak istri Supaya hatinya jangan menyimpa Emas dan perak pun Janganlah ia kumpulkan terlalu banyak Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan Maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini Menurut kita yang ada pada imam-imam orang Lui Itulah yang harus ada di sampingnya Dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya Untuk belajar takut akan Tuhan Allahmu Dengan berpegang pada segala isi hukum Dan kedetapan ini Untuk dilakukannya Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya Supaya jangan ia menyimpang Dari perintah itu ke kanan atau ke kiri Agar lama ia memerintah Ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel Terima kasih telah menonton